Perlakuan tidak terpuji terhadap pasangan yang masih berstatus sebagai pacar sudah sering terjadi. Si wanita kerap menjadi korban karena alasan cemburu, atau persoalan lain yang mengakibatkan cekcok. Bahkan ada pula yang berakhir dengan hal yang tadi inginkan. Seperti kasus ini yang sedang viral di media sosial baru-baru ini, di mana seorang pria dengan sengaja menabrak kekasihnya. Akibatnya si wanita yang menjadi korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun setelah menabrak dan untuk mengelabuhi, pelakunya berpura-pura menjadi menolong korban saat berada di lokasi kejadian. Kasus tersebut akhirnya terungkap setelah diungkap oleh rekan kerja korban yang mengunggahnya ke akun Instagramnya Ed Gibranan Bede. Dari keterangan yang didapatkan, dari unggahan akun tersebut, korban wanita diketahui bernama Ambar dan pelaku bernama Aji. Bahkan korban itu menceritakan kronologi kejadiannya, di mana awalnya korban sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah kafe. Saat di kafe tersebut, korban kedapatan menyanyi barang dengan seorang laki-laki yang juga sesama pengunjung kafe. Tak berapa lama, pelaku menyusu korban, lalu laki-laki yang sempat menyanyi barang dengan korban melambaikan tangan untuk pamit. Diduga karena cemburu, pelaku kemudian marah-marah di lokasi dan mengira pacarnya punya hubungan lain. Karena malu menjadi pusat perhatian, pelaku lalu meninggalkan korban. Namun, pelaku membutuhkan motor korban lalu menabraknya hingga terjatuh. Pada saat itulah, pelaku kemudian berpura-pura menolong korban yang sebenarnya sengaja ditabrak olehnya. Terima kasih telah menonton!